Kamu Besarkan volume kamu Fokus dan mendekat ke layar Ikuti saya Yang ini bukan mas sepatu yang kremnya Lihat Iya nih Oh ada di sini sih Iya itu tadi saya Saya lihat ada yang pindah Ayo mas hati-hati Nah itu tuh Itu tuh Bergeris Bergeris Kembali dulu ya Woi Bergeris Bergeris Pindah Aneh ya Umi ya, bener banget, karun gue deh, disini, yaa setapa, alhamdulillah, yaa makasih ya Pak ya, yaa sama-sama Ibu Abis dari mana Umi? Hei Alhamdulillah, yaa masukin masukin yuk, abis dari rumah Pak RT, biasa Ibu Lempok, ini kan Pak Di kan rasanya lihat nih, ini ada paket ya Mi ya, nah ini paketnya umum bukan soal Soalnya ini penerimanya kan Ibu Lulung nih Iya sih penerimanya Ibu Lulung Tapi tokonya, alhamatnya juga bener Bener kan, tapi ini tokonya yang muslimah Umi, pukusan dari sini ya Tapi kayaknya Umi baru pernah yang namanya mesen di toko ini deh, toko Umi yang kadang beda Yakin, Umi gak lupa kali soalnya nih penerimanya tuh Ibu Lulung Iya sih Umi, karena Umi gak pernah beli di toko sini, ini toko Buka dulu aja kita lihat, siapa tau Umi lupa Coba deh kita buka ya Aduh, alasan gak pernah belanja disini, ngapain dateng disini ya Coba buka 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 Oh takutnya kan Umi lupa ya Aduh, minta-mintaan kita ya, udah usia jadi lupa ya Cine, Masya Allah Kalau kamu melihat saya, berarti kamu adalah orang yang berpikir Ikuti saya Aduh Maaf Oke, kalau kita lihat ada problem Kita buka ya Mi Wah cakep Wah bagus juga ya Masya Allah, bagus banget ini Cak Umi kalau gak mau gue caca aja kan atas nama Umi juga Bukan Umi gak mau, sayang Umi sih mau-mau aja Cuman ini masalahnya bukan hak kita Oh beneran gak pesan Uminya Beneran gak pesan Umi lupa, yaudah ya Mi ya Udah ya Apa kita bawa aja kali ya Bawa aja Kalau disini kan takut ada yang ngambil ya Takut ada yang ngambil lagi ya kan Ya Allah, cakep sih cakep ya Udah dibawa aja ya Aduh Aduh Saking semangat ya Eh ngomong-ngomong semangat-semangat Agenda kita kemana hari ini Oh iya Umi belum tau ya Jalan aja Cuman ya Bikin ya Nih Umi hari ini Ada meeting sama ketua DKM di Bekasi Oh iayai Kalau gak salah ada wisata religi ya Iya di Jawa Timur Ya Mi, kayak kejadian tadi ya Mi, maksudnya kan kalau kayak gitu kan kita belum tahu ya Mi itu kepemilikan siapa gitu ya Walaupun kita pengen ya, belum tahu ya kan Itu hukum Islamnya gimana sih Mi kalau kita menemukan sesuatu yang kita tuh belum tentu tahu gitu Jadi kalau kita menemukan barang itu kalau dalam istilah fikir itu namanya lukota Apa itu lukota, barang temuan yang kita nggak tahu siapa pemiliknya Karena mungkin yang punya lupa atau lalai ya pokoknya itu lagi ya Jadi barang lukota itu kalau kita temuin ini ada dua pendapat Kalau kata pendapat Imam Maniki sih makroh kita ngambil kan Kenapa kan kita nggak tahu itu punya siapa, ngapain kita pegang-pegang juga Ya udah diemin aja, nemu di jalan ya udah diemin aja gitu Kalau kata Imam Maliki, tapi kalau kata Imam Safi sama Imam Hanbali ya nggak apa-apa sih diambil aja dulu sambil dipiara itu barang ya kan Siapa tahu kalau memang ada pemiliknya bisa kita balikin Jadi niatnya bukan milikin tapi kita simpenin itu Imam Safi sama Imam Hanbali Jadi kalau niatnya ngambil itu yang dosa kan tadi ini amal-amal lebih niat Jadi kalau ngambil udah deh milik saya itu dosa Berarti ini untuk sementara ya Mi sebenarnya jantungnya Jadi bukan milik kita Bahkan kalau kita para ulama kalau kita termasuk orang yang nasib jaraknya kita orang yang Emang tukang ngambil gitu ya rakus Nah itu haram hukumnya Tapi denger-denger batas waktu kita megang untuk sementaranya itu berapa lama sih Mi dalam hukum Islam Iya masalahnya Kalau modelnya kayak tadi itu jilbab ya kan Iya Itu mah bisa yang namanya ngikutin dalam kitab bikinnya satu tahun kita tunggu Oh gitu tapi lumayan lama juga ya Mi ya Karena kan ini bukan barang yang rusak Tapi kalau makanan menurut para ulama yaudah sedekain aja Gitu Karena kan bukan milik kita ya kita kasih siapa Kayak ini menurut para ulama Jadi memang kalau dalam surah 3.9.18 ya Sahabat, usah, menurut Kita itu kalau ada banyak-banyak pendapat tinggal kita ambil mana yang terbaik Karena apa? Karena ya Taguna Asanao ikuti mana yang paling baik Tapi kalau sudah lebih dari setahun berarti barang itu bisa dimiliki Oh mah gitu ya Mi ya? Gitu ya di nunggu satu tahun dulu ya Oh gitu Tunggu satu tahun dulu baru bisa punya kita Tapi kita kan hati-hati Baru tahu tentang hukum itu sih Mi Jadi gitu ya sahabat, usah, menurut Kembali lagi kita hati-hati dalam menemukan barang Karena takutnya ya Karena barang ini punya orang yang memang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, kira sampai juga ya, Mia. Alhamdulillah, mudah-mudahan, ntar meetingnya. Ini ya, cepat. Mana ada, Mia? Itu tuh ada orang naro sepatu yang kerem itu di balik pot itu ya, Mia? Kenapa? Kenapa naro sepatu di situ? Ini di dalam itu, kan? Di rak. Alhamdulillah, sampai juga. Kayaknya udah ditungguin sama pengurusnya yang ketua DKM masjidnya itu sih, Mia. Soalnya kan tadi kan kita mau meeting juga, kan? Iya, iya, iya. Apalagi jalan-jalan tuh pasti banyak ibu-ibu yang bener-bener ini banget hektik. Alhamdulillah. Bukan juga ya, Mia. Lupa tadi udah baca doakan. Iya. Assalamualaikum, Umi. Gak Cicu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat Umi. Gak Cicu sehat? Alhamdulillah. Kita mau berkandung aja ya. Oh, iya. Sebentar saya rapin dulu. Siap. Ini yang padahal. Gak Cicu. Gak Cicu. Oh, iya. Umi, silahkan Umi. Iya, sama-sama. Makasih. Ya ampun. Gimana kegiatan masjidnya sekarang nih? Alhamdulillah agak sibuk ya. Tadi kemarin ya. Gimana wisata dari Jawa Timur? Wisata dari Jawa Timur. Ke Jawa Timur, iya. Sama pesantan-pesantren. Jadi, pertama kita ke daerah-daerah kota. Seperti Makam, Ampel, Slobaya. Oh, Sunan-Sunan. Sunan-Sunan. Oh, yang kita wisatanya ke Jawa Timur itu loh. Betul. Wisatanya juga ke Jombang juga. Oh, jadi kita... Terakhir kita ke pesantren sama ke daerah Jawa Timur. Oh, berarti kita nampak tilas. Betul. Biar yang namanya ziarah sama ke pesantren-pesantren. Ca, Ca. Lihat apaan sih? Lihat apaan sih? Itu ada orang yang jangan lihat kamu, apa yang dari situ? Kami mau sholat tapi dia. Sholat kali. Udah nih, kita konsen sama ini dulu. Biar kita cepat buru-buru pulang. Ya, terakhir pokoknya kita intinya di Jawa Timur ya. Oh, iya. Itu yang terakhir ya, Jawa Timur itu ya? Tapi jamannya gimana? Udah siap loh. Alhamdulillah lebih banyak di pertama tahun kemarin nih ya. Ya, pokoknya kalau emang udah siap semua, bilang lagi sama kita, sama Ca, Ca juga ya. Betul, siap. Udah siap. Lagi sholat. Tapi dari tadi dari situ nih. Udah lagi sholat kali. Kalau gitu tuh, udah deh. Udah kita pahit dulu ya. Semoga udah saya jelasin semua ya untuk acara Beijing-nya. Makasih banyak ya. Iya, Umi. Makasih ya. Makasih. 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 Aduh, lega kalau udah sholat, Ma. Aduh. Tadi gue taruh sini. Mas. Sepatu saya apaan ada di sini? Aduh, saya nggak ngeliat tuh, Pak. Soalnya kan tadi saya pergi ke toilet dulu. Ah, bagaimana ngeliat sih? Pokoknya gue nggak mau tau deh. Ganti pokoknya. Itu sepatu hadiah. Kan tadi Bapak, saya udah jelaskan. Bapak taruh sepatunya, jangan di situ. Taruh sepatunya. Aduh, Mas. Tadi kan saya udah bilang. Saya buru-buru. Saya titip ya, Mas. Di sini. Mas, saya nggak ngeliat. Udah deh, pokoknya saya nggak mau tau. Harus ganti. Astabasih. Ada apa sih, Ujang? Ini, Pak. Sepatu Bapak ini hilang. Saya sudah jelaskan. Taruh sepatunya, jangan di situ. Taruh sepatunya di sini. Bapak siapa? Ketuanya? Iya, saya sekutu. Aduh, Pak. Ini, Pak. Pokoknya tadi saya taruh sepatu saya di sini. Saya udah titip sama Mas ini. Tapi selesai sholat, saya kemari. Udah hilang. Saya pokoknya minta ganti lagi lah. Maaf ya, Pak. Ya, saya tahu untuk netipan sepatu itu ada dirah. Iya. Iya, tadi kan saya buruk-buruk, ngecar waktu. Maaf, bukan bermasuk untuk ikut campur. Tapi sepatu Bapak warna apa ya, Pak? Warna krem, Pak. Oh, warna krem. Saya tadi, pas saya baru datang. Saya lihat sempat ada yang pindahin sepatu warna krem. Mbak, lihat bener. Di depan situ apa? Lebih baik kita lihat aja kali ya. Boleh, boleh. Ini bukan sepatu yang kremnya. Iya, nih. Oh, ada di sini sih. Iya, itu tadi saya lihat ada yang pindahin. Ayo, mas hati-hati. Nah, itu tuh, itu tuh. Berserai, bergeraknya. Berserai, bergeraknya. Kembali, boleh? Woy. Eh, jangan lho. Cepat, cepat, cepat. Cepat banget dia larinya ya. Cepat banget tuh. Udah, orang nggak kasih tangkap nih. Iya, Pak. Makasih ya. Ini balik air, ayo. Aduh, tuh malinya malinya. Cepat juga tuh. Duh. Ya ampun. Ya ampun. Ambilah kotak amal juga, Mi. Ternyata ini kotak amal juga. Sepatu juga. Bener-bener. Udah sepatu kotak amal pula ya, Mi ya. Ini jaketnya ketinggalan lagi kayaknya nih. Ini dosanya berkali-kali-lipat. Ini apalagi rumah Allah. Kotak amal. Ya Allah, mudah-mudahan ketangkep tuh ya. Tadi-tadi larinya sih kesintu tuh, Mi. Tuh, tutup pada dalam tuh. Gimana, gimana? Gimana? Gak dapat. Gak dapat. Udah sini semuanya, sini, sini, sini ya. Ya buat semuanya ya, kita perlu jadi pelajaran di sini. Bahwa kita apa-apa tuh harus hati-hati. Hati-hati. Walaupun di masjid ya, Kak ya. Walaupun di masjid. Ah, kayaknya gak ada yang ngambil. Tapi tetap aja. Rasulullah s.a.w. setelah bersabda. Jangan kan kita sendal. Yang namanya onta aja. Walaupun kita tawakal kepada Allah. Tetap kita ikat. Kita ikat kuda kita. Baru setelah itu kita bertawakal. Bukan yang main lepas, taro. Ah, yaudahlah tawakal. Gak bisa kayak gitu. Apalagi nih, kalau bahasa kita. Ih, khusnuzonnya tinggi berarti nih. Karena apa? Ini kan masjid. Gak mungkin ada yang ngambil. Aman lah ya. Mereka ada juga. Kan kita gak ada yang tau ya, Mi ya. Ada yang tau. Karena hati manusia kita gak ada yang tau. Maka kita baca doa. Semoga itu yang tadi. Segera tobat. Amin. Segera tobat kita doain. Dan ini semoga gak terjadi lagi. Ya buat kita semua. Hati-hati. Selalu berkah. Ingat. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Dan kita selalu jujur dimanapun kita berada. Betul kan Cak? Betul. Saya mohon maaf. Pamit. Saya juga mau minta maaf sama Mas. Ya udah nuduh. Mohon maaf ya Mas ya. Iya Pak. Mohon maaf juga Pak ya. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih ya. Makasih ya. Sebetulnya jadi ketemu lagi. Kalau gitu kita juga pamit ya Mi ya. Kalau gitu deh. Saya minta maaf juga ya. Semoga urusan wisata religi kita. Lancang. Dikasih kesehatan Umi ya. Assalamualaikum. Bersama-bersama. Saya ujung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umi gimana? Fitnah yang si tadi pemuda itu ya. Ya gak bisa lah. Salah orang. Karena apa? Karena kalau kita menuduh sembarangan itu. Fitnah kan katanya lebih kejam. Daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyadu minal kotel. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Coba kalau misalnya yang namanya sekitar tetangga masjid itu pada marah. Kan bisa merugikan si orang lain tadi kan. Orang yang dituduh. Yang kedua balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kita itu yang namanya harus sabar dalam menghadapi semua. Jangan panik-panik ajaib. Jangan panik dulu jangan asal tunjuk dulu ya. Jangan asal tunjuk. Kalau kita nunjuk ke orang kita yang kena semuanya juga ya kan. Dan yang ketiga tentu aja nih. Yang sebagai kita yang melihat kejadian tadi. Tapi juga sih. Lebih teliti. Lebih hati-hati ya Miya. Apa namanya kita, Pak? Tabayun lagi. Tadi kan Lumi udah ngomong dari awal. Tabayun. Tak hasus. Tak hasus itu artinya apa? Mencari-cari kebaikannya. Bener kan ternyata bukan dia kan yang ngambil. Iya, benar. Ternyata bukan marbut malah orang lain. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi deh. Nah Mi, dari kasus tadi ya Miya. Itu tuh. Kalau kita mengambil hak orang lain tuh gimana sih Mi? Itu namanya zolim. Apa sih arti zolim? Inti kosul hak. Mengurangi hak orang lain. Akibatnya tuh apa sih Mi itu? Ya pasti dong. Akibatnya satu kita dibenci sama Allah. Dibenci sama rosu. Karena itu perlakuan zolim ya Mi ya? Perlakuan zolim. Jadi zolim itu bukan sekedar yang kita disakitin. Zolim itu kalau katanya segi bahasa adalah inti kosul hak. Mengurangi hak orang lain. Jadi otomatis kalau dibenci oleh, dibenci rosu, dan dibenci pasti sama teman-teman dan orang lain. Dan pasti berdosa ya Mi ya? Pasti berdosa. Karena kita udah zolim. Man zolama zolima. Tapi hukum yang namanya kisos tuh ada. Kisos tuh kalau bahasa kita makarma. Man zolama zolima. Barang siapa yang menzolim bahasa akan di zolimi lagi. Kalau dia mengambil hak orang lain, besok dia juga bakalan kehilangan lagi barang-barangnya. Karena dia berani mengambil hak orang lain, kan serem sih. Eh Mi, itu hape Umi bunyi-bunyi ya kayaknya Mi? Coba-coba yang mau liat ya. Coba. Oh iya bener nih ada pertanyaan dari sahabat Ustadz on the road. Coba Mi baca ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai atasan, saya punya anak buah yang mencuri di kantor saya. Lalu apakah saya berdosa jika saya memecat pegawai saya yang telah mencuri itu? Dan apakah saya termasuk pemimpin yang zolim? Karena memutus rezeki pegawai saya yang mencuri. Makasih Umi. Repot juga nih. Dipecat. Kasian gak ada kerjaannya. Gak dipecat tapi dia mencuri. Nah jawabannya adalah sahabat Ustadz on the road. Yang pertama mungkin kan kita namanya kalau ada orang yang punya suatu aksi, kita reaksinya jangan langsung yang berk gitu ya. Iya betul. Karena apa? Karena mungkin oh dia pertama kali mencuri mungkin kita kasih surat peringatan dulu. Kan kita kasihan juga mungkin ya kan. Yang kedua baru surat peringatan. Baru yang ketiga kali mungkin kita berikan satunya sanksi. Karena apa? Karena kan tadi kan keterangannya dia mencuri. Oh iya juga gak tau dia apakah dia mencuri karena terpaksa atau apa. Artinya boleh kita kasih hukuman ya sahabat on the road. Tapi kita lihat dulu dia sudah beberapa kali. Karena namanya Rasulullah SAW selalu memberikan suatu apa namanya permakluman. Mungkin kalau baru sekali itu bisa diperingatin dulu ya Mi ya. Bisa dikasih suatu peringatan. Nanti mungkin kalau udah lebih dari sekali baru orang yang punya laksin gitu ya Mi ya. Baru kasih tindakan yang keras. Karena memang kan di dalam Al-Quran jelas ya. Yang seorang mencuri wajib ya dikasih hukuman. Tapi memang pada zaman Rasulullah sih kamu kenapa mencuri kata Rasulullah? Karena saya lapar. Jadi karena saya lapar makanya akhirnya bahasanya ya gak dikasih sangat sih. Hanya oh kayaknya gue nih sebagai pemimpin yang zolim gitu. Karena kok sampai rakyatnya lapar. Jadi lihat lagi apa sebabnya. Kalau udah berkali-kali udah kebiasaan udah hobi. Nah itu mah iya. Kita oh kita hukum. Karena apa namanya hukum harus angin. Betul. Semoga bermanfaat ya jawabannya. Semoga bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Eh Mi. Ini kita gak mau balikin ke tokonya langsung aja Mi. Ya kita harus balikin. Karena kan kita jangan sampai mengambil yang bukan hak milik kita. Di infoin ya Mi ya. Kalau malam mata selalu gitu ya. Ntar ya abis ini kali ya Mi ya. Iya. Nanti kita balikin ya. Nah kesimpulan hari ini gimana Mi? Nah kesimpulan hari ini ya. Yang pertama ya sahabat-sahabat Ustaz On The Road. Yang pertama itu kita jangan berbuat zolim. Kenapa zolim? Zolim adalah inti kosul hak. Yaitu mengurangi hak orang lain. Yang kedua hindari gosop. Apa itu gosop? Gosop itu mengambil hak. Memanfaatkan hak. Daripada punya orang lain. Dan kita memiliki dengan bebas. Ya kan. Jadi jangan zolim. Jangan gosop. Dan yang ketiga. Apapun yang kita lakukan. Pasti ada balasannya. Man zolama zulima. Kalau saya ingin berbuat zolim. Pati di zolim juga. Maka waspada. Waspada. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat. Yuk kita banyak-banyak baca doa. Rebana zolamna ampusana. Wailantafirlana. Waterhamna lanakunana minal pasiriyah. Makan kami. Kalau kami masih suka zolim kepada kami. Dan juga kepada orang lain. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kezoliman. Dan menzolimi. Gitu deh pokoknya. Nah oke. Kita sekalian. Sambil dulu gimana nih. Sambil kita kembali kembali kembali. Jadi untuk sahabat ustad on the road di rumah. Terima kasih banyak. Udah mengikuti perjalanan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Mia. Iya dong. Dunia dan airat. Ada yang bisa dipetik ya Mia. Amin. Saya Tenggu Anata ya. Dan saya Luluh Mumtazah. Amin. Assalamualaikum. Jangan lupa prokesnya 5M. Oke. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kakak pikaan patin. Mohon maaf lahir dan bahas. Cikol. Sambil.